Pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan tayangan Bang Kumis berbagi dari lapangan bentengan Desa Teluk di mana disenggulanya Open Turnamen Percamatan Labuan. Dan kali ini babak kedua akan segera kita saksikan bersama-sama. Seperti yang disaksikan di layar Bang Kumis berbagi, nampaknya di sebelah kiri, Klabet FC akan berhadapan di sebelah kanan Bang Kumis yaitu SMK Labuan. Sudah dikutupkan langsung saja. Lalu kepanjang pertama tadi sudah dilakukan petanda pertandingan babak kedua sudah dimulai. Wah nampaknya keeper dari SMK keluar dari sarangnya untuk menyelamatkan serangan-serangan dari Klabet. Dan seperti yang disaksikan, anak-anak SMK pun mendukung banget timnya yang lagi ya kali ini Klabet mencoba membangun tangan. Lalu terakhir, Jebrey! Lagi-lagi di menit pertama, satu menit tiga puluh detik. Gawang dari SMK, kebobolan kembali dengan satu gol. Berarti Klabet mampu menambah kundi-kundi golnya menjadi tiga-satu di menit ke satu, lima puluh dua detik. Pertandingan dilanjutkan kembang ini, langsung saja kembali mencoba membangun tangan. Ah, nampaknya terlalu jauh. Kali-kali mencoba membangun tangan kali ini. Anak SMK, ah, sayang saya. Pendukung SMK pun nampaknya sangat kontak sekali. Masalah satu kegembiraan SMK Labuan. Di mana-mana hari ini, memang timnya lagi pertanding. Dan nampaknya. Masih bisa selamatkan kali ini. Cuma mau silakan, nunggu. Nomor dua buah, langsung saja kembali. Nah, nampak. Apa jadi? Oh, siapnya. Penelamatan bola tadi cukup sempurna. Kali-kali mencoba membangun tangan. Mari kita kasihkan ya. Bagus sekali satu pemain dari Gajar Bunggal tadi. Ape, satu ternyakan lagi. Gajar Bunggal tadi. Masih bisa selamatkan tadi. Satu pemulut bola tadi. Anak SMK mencoba membangun tangan. Langsung saja. Gajar Bunggal. Salah Dersa. Gajar Bunggal. Gol, 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 gol. Gol, satu kendangan keras tadi. Dilakukan oleh pemain-pemain SMK. SMK nampaknya gelapet. Menganggap renteng. Pemain-pemain SMK. Tapi nyatanya bisa dipenit yang kelima babak kedua. Anak-anak SMK mampu memberikan jawaban. Kali ini cekor menjadi tiga, tiba. Satu semangat yang dimiliki oleh anak-anak muda dari SMK. Nampaknya hampir, 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 hampir saja. Hampir saja, hampir saja. Lagi-magi akan kebobolan. Dan nampaknya satu semangat pun. Di sana dari jauh nampak jelas banget. Dukungan dari anak-anak SMK. Dan inilah dukungan dari anak-anak SMK. Di samping kiri lapangan. Tepatnya di... Pantai Batako. Ini pantai lapangan bentengan. Dan di sana. Di bentengan sana nampaknya anak-anak pun tidak ketinggalan. Untuk menikmati tontonan di atas benteng peninggalan Jepang. Hal ini. Asli menit ke-10. Di babak kedua ini. Anak-anak SMK pelayar nampaknya dunia semangat tinggi. Untuk membalas kekalahannya di babak pertama. Mencoba dan perlu Anda ketahui. Di sisi lapangan sebelah kiri. Di samping bangku misugan nampaknya ada alumni SMK pelayaran. Dan ini orangnya nih. Nah ini alumni SMK pelayaran. Nampaknya penonton memaksakan kendak. Pelanggaran di cara pendi. Nah inilah penonton yang paling cantik sedunia. Anaknya Mas Dawud. Nampaknya mau nonton juga pertandingan. Dan akan kesebelasan nampaknya akan memberikan satu tumpang. Penyelamatan sempurna tadi. Langsung saja semangat. Langsung saja semangat. Oh sayang sekali nampaknya masih tumpang ke sana. 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 Gimana nampaknya mengalami sakit setelah pemisah. Yang akan digantikan oleh saudara Ino. Pengantikan saudara Harto atau Bang Topan. Nampaknya Tumpang pun masih bisa melanjutkan pertandingan di sana. Sambil kapit terbincang-bincang menahan rasa sakit aktif. Tumpang ke sana. Tanda pertandingan dua telah usai dan keunggulan untuk Labed dengan skor 32. Dan perlu Anda saksikan ke usia atau penelitian pasir yang akan dilukurkan terhadap diri yang jalan. Lagi bermain di 1-0 untuk Labed. Lalu tendangan kelas saudara Topan dengan nomor punggung 10. Pemisah, setelah pertandingan selesai. Nampaknya anak SMK Pelayaran Pantai Klang Nampaknya akan meninggalkan lokasi pertandingan dan disini dengan baris per baris seperti inilah situasi anak-anak SMK untuk meninggalkan lokasi pertandingan dan 1 orasi. Atau biasanya dilakukan dan nampaknya satu persatu anak-anak SMK akan meninggalkan lokasi pertandingan dan semoga acara bank kumis terbagi ini. Dan inilah salah satu bukti kedisiplinan anak-anak SMK Pelayaran Pantai Klang Kekalahan 3-2, tapi nampaknya kesemangatan anak-anak SMK selamat tinggal dan sampai jumpa di lapangan bentengan di partai-partai terikutnya. Ini adalah satu barisan pendukung dari SMK Pelayaran Pantai Klang Yang sore hari ini meninggalkan lokasi pertandingan dimana walaupun tidak tertinggal dengan skor 3-2, tapi keceriaan selalu nampak di anak-anak SMK Pelayaran Pantai Klang Memangat Lelam semuanya Dan inilah keceriaan murid-murid SMK 3 di saat habis menyaksikan pertandingan Walaupun timnya kalah tetapi keceriaan masih selalu ada untuk anak-anak SMK pelayaran Dan ini merupakan satu pengalaman berharga mencoba kebesaran tim Blabet Dan kali ini Masih ada beberapa barisan di sana yang akan satu persatu Satu kelompok-satu kelompok nampaknya akan meninggalkan lokasi pertandingan Di lapangan bentengan Desa Teluk tempat berlangsungnya Turnamen Open ke Kecamatan Labuan Dan kali ini Dan ini mungkin kelas 3 terakhir Oke kembali sampai jumpa di kadon utama bentengan Dimana akan berlangsung ke pertandingan-pertandingan berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.